Terdapat beberapa fasilitas kurang memadai pada sekolah dasar negeri Tiga Tanjung saat komisi 1 DPRD melakukan peninjauan. Di antaranya adalah masih terdapat dua buah ruang kelas yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Selain ruang kelas, dalam peninjauan DPRD ini juga ditemukan tiga ruang WC yang kondisinya saat ini sudah mulai memprihatinkan. Sekolah hanya mampu memungsikan tiga dari enam buah WC yang ada untuk keperluan sebanyak 120 murid. Kepala Sekolah Dasar Negeri Tiga Tanjung, Haji Suwaidi Rahman mengharapkan agar beberapa kekurangan fasilitas di sekolah ini segera mendapat perbaikan dari instansi terkait. Mengingat lokasi sekolah ini yang berada di tengah kawasan perkotaan. Berharap bahwa yang dua kelas ini perlu dibangun sesuai standar yang ada ini, WC juga dibangunkan agar istilahnya WC sesuai standar kebutuhan anak kami lah. Karena jumlah murid kami kan 120 orang, jadi perlu renovasi WC yang ada itu juga kelas yang dua ruangan ini. Sehingga kalau ini dibangunkan, ya insya Allah artinya karena ini geografisnya di kota, upaya-upaya kami ke depan supaya sekolah ini kan jadi sekolah yang maju begitu. Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong, Zainal Ilmi mengungkapkan, pihaknya akan segera menganggarkan dana untuk melakukan renovasi WC dan ruang kelas pada anggaran perubahan tahun 2018 atau paling lambat pada APBD Induk tahun 2019. Ini kan masih dalam tahap penganggaran perubahan tahun, jadi kalau bisa nanti kita diperubahan, kita masukkan gerak gajah ini juga tidak terlalu besar. Kalau ini pun anggarannya tidak bisa di tahun perubahan ini mungkin nanti kita bisa diinduk tahun 2019. Selain itu, Zainal juga meminta kepada pihak sekolah agar membuat provosial secara resmi kepada Komisi 1 DPRD dan Dinas Pendidikan, guna proses tindakan selanjutnya. Sari Lino Varianti, TV Tabalong melaporkan.